Cek nadinya Kalau ternyata 120 hari per menit Pagi-pagi Udah gak akan bisa dilakukan Jangan kerelim Terus syaratnya ini Jangan melakukan aktivitas tinggi nih Selama 24 jam Bilang tes Contohnya hari ini mau dites Kemarin dia ikut Nari marathon Jangan Atau misalnya dia melakukan Fitness dengan apa Kalau di ofis boleh Tulis-tulis Kejaringan lah Jangan makan berat Ngopi atau merokok selama 2-3 jam sebelum tes Ini harus paham mereka Ya Makan berat Kenapa 2-3 jam Karena 2-3 jam Inilah makanan akan Berbeda-beda Metabolisir Makanya ada pemeriksaan 2 jam setelah makan Jadi kalau misalnya 1 jam setelah makan Gak akan menaikkan glukosa 2 jam Akan menaikkan glukosa Jadi kalau misalnya 2-3 jam Ini It means Makanan terakhirnya Sudah termetabolisir Kalau dia rutin minum obat Boleh Gak apa-apa Orang dia Tiap agar harus minum obat Dan apati potensi Tapi Mencatat Kenapa dia minum obat itu Dan obat itu fungsinya apa Harus paham Ya Lakukan uji Coba tes dulu Ya Supaya dia Paham nih Dicontohin Dan pastikan Malamnya itu Cukup istirahat Gak boleh bergadang Ya Gak boleh bergadang Nah Selama pemeriksaan Ya Selama tes Hal-hal berikut Boleh Teman-teman Mengatakan Stop Dan Tesnya Gak bisa dilanjutkan Apa itu Kalau pasien balik Aduh mbak Mas Aku pusing Stop Jangan sampai Ah Bercanda Kamu Ya Gak boleh Ya Oh pusing Nanti ditulis Berhenti tesnya Karena pusing Nah Iya Dan dia harus Tangan Tangan Ya Debar jantung Tidak teratur Makanya Kalau Memang Ada alatnya Lagi Beli All straight monitor Ya Bisa ditaruh disini Bisa ditaruh di Gagal Ya Untuk mengukur Dengan Tinggal kelihatan Gak usah Pakai Alkasi Ya Kelelahan nih Jelas Terlihat Secara fisik Maupun Perbal Perbal apa Ya Kelelahan fisik Bukah berperingat Bercucurang Pucat Bukah berhampir Bergunak-gunak Matanya Yang Kiri ke kiri Yang kanan ke kanan Gitu kan Gak jelas Sampai culin Sesat nafas Hati-hati Ini termasuk Di falsa Kalau dia Tipasika Menurut sesat Ya Hati-hati Nah ini Reaksi Autosympathetik Ya Keringeten Pucat Dingin Akral Dingin Ya Atau Kram Kaduh Aku Gak Bisa Melakukan Orang Gak Gak Kena Olahraga Ya Kerjanya Di Ofis Gak Ada Warming Up Ya Kram Hati-hati Kalau Bisa Kalau Ada Order Test Seperti Ini Ini Disosialisasi Dulu Jauh-jauh Hari Jadi Orangnya Bisa Hati-hati Ya Ibaratnya Mau tes Alabri E-mat Yang dulu Karena Ini Tes Murni Fisik Nah Ya Gak Boleh Gak Boleh Tekad Lah Ya Gak Boleh Ditekad Tes Ini Kalau Ada Infak Nyokat Ap Jelas Besar Jantung Seringkali Ada Nyeri Dada Walaupun Kadang Hilang Dibu Ya Aritmia Jantung Yang Tidak Terkontrol Orang Dia Sampai Dikasi Obat Atanolog Lampor Pocanolog Ya Muka Bloker Ada Stenosis Aorta Ya Misalnya Dari Evo Sebelumnya Atau Misalnya Ada Prominent Aortanol Gagal Jantung Dan Kadu Megali Sudah Dipotor Ronsen Memang Membesar Jangan Tekan Disuruh Naik Turun Tangan Dia Jangan Ngomong Aja Kita Tahu Dia Keluatan Ya Itu Nggak Boleh Ditekad Untuk Tes Ya Emboli Ya Radang Dijantung Apalagi Hipertensi Hipertensi Ini Tidak Boleh Dilakukan Paling Tidak Kalau Hipertensi Grade 2 Tapi Kalau Hipertensi Grade 1 Dan Dia Pakinya Memang Ada Obat Rutin It's Oke Jadi Hipertensi Terkontrol Ya Kaki Ritmia Atau Radikardi Ya Kaki Kaki Lebih Dari 100 Kali Permanent Radikardi Yang Patologis Adalah Korang Kali Kali Gangguan Mental Atau Fisik Orang Misalnya Karyawannya Stress Depresi Gila Ya Jangan Dites Ngapain Ya Malah Anda sekalian Nanti Dipermainkan Aduh Capek Begitu Yaudah Turun Pak Kebohongan Loh Itu kan Gila Gila Gak Gila Nah Prosesnya Step-stepnya Tadi Sudah Saya Sampaikan Ini Harus Lengkap Bulu Tarik Pemkonsen Dan Sebagainya Dan Harus Ada Petugas Yang Men-screening Mereka Setuju Dilakukan Tes Tapi Kalau Tidak Sesuai Indikasi Atau Kenggera Indikasi Gak Boleh Mohon maaf Ini Gak Boleh Misalnya Dari 60 Yang Lolos 40 Ya Apakah 20 Disampaikan Ya Kenapa Tadi Ya Rukur Pratagan Nih Ya Rukur Pratagan Kalau Punya Monitor Dengan Nagi Lebih Bagus Pastikan Pasen Nyaman Naik Turun Tangga Ya Latihan Dulu Dan Sampaikan Memakai Baju Yang Ringan Jadi Jangan Pakai Jeans Ya Pakai Jajasan Gasi Ya Karena Diadir Terutama Misalnya Ya Gak Bisa Kausan Relax Kausan Sepatu Olahraga Ya Jangan Pakai Sandal Sepatu Olahraga Pakai Training Ya Kalau Bisa Kalau Yang Wanita Ya Pakai Panjang Selana Pandang Siapa Kalau Misalnya Oh ya Karena Bebas Yang Sayangan Wanitanya Pakai Selana Pendek Yang Tes Cowok Jadinya Lupa Itu Apalagi Yang Belum Menikah Jangan Lupa Nanti Tiap Akhir Menit Catat Ya Kalau Pertanya Hanya Berkeringat Biasa Pipi Memerah Ya Wajar Kecuali Ada Selama Tes Pasien Dilarang Bicara Dilarang WA Dilarang Jawab SMS Dilarang Jawab Telepon Fokus Maximum Pemeriksaan Ini Kalau Fit Itu Hanya Dilarang Dilarang Motivasi Pasien Untuk Dapat Menyelesaikan Tes Dengan Selamat Menyelesaikan Sudah Bapak Sudah Ada Seset Nggak Ada Ini Menunjukkan Kebukaran Bapak kalau dimotivasi itu kalau kita yakin nih bahwa pastinya memang enggak ada apa-apa tapi kalau sudah pucat tapi kardil ayo Pak nah penghitungan ini yang paling penting ya setelah nanti kita praktekannya inti dari hafad step S itu ya ini orang laporannya yang dimintakan ini ya muncul indeks kesanggupan atau fit indeksnya ya diukur setelah istirahat setelah istirahat satu menit makanya harus ada pengen stopwatch itu atau nyata ya setelah Oke selesai Bapak enggak kuat ya Oke atau pas 5 menit suruh duduk tak 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 1 menit hitung nih satu menit sampai satu setengah menit hitung menit hitung adinya berapa itu n1 eh tak 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 udah kan saya satu setengah menit oke dicatat n1 biari tetap sampai 2 menit 1,5-2 menit nggak bisa dihitung sampai 2 menit 2 menit sampai 2,5 menit dihitung pas menit 3 sampai 3,5 dihitung udah kalau teman-teman sudah dapat n1 n2 n3 masukkan Excel bikin rumus ini udah jadi ya tinggal nanti misalnya nih Pak udah enggak kuat ya Bapak bener ya enggak kuat ya begitu kaki turun di lantai tak stopwatch berhenti itu berapa detik ingat detik ya kalau misalnya 5-3-3-2-3-4-3-2 artinya berapa detik 3-3-1-3-4-3-2 artinya berapa detik terus kayak ngelusik seperti 30-4-3-2 artinya di juga ini dari hafal step test itu ya kalkulasi begitu kalau menghitungnya keliru, padahal menghitungnya keliru jadi ini dalam detik, jadi dia akan, oh iya lama naik turunnya 214 x 100 dibagi 2 x N1, N2, N3 hasilnya ini, simple, nanti kita hitung, hasilnya nanti naik turun jadi ini harus benar-benar ya, kita akan cek, hasilnya ini kategori fitnya itu kurang, sedang, cukup, baik, sangat baik nah, cara cepat, mau lambat, itu tadi, cara cepat ini lama naik turun tadi kan, 214 x 100 per 5,5 x N1 doang ini cepat, pasti temen-temen suka yang ini, itulah cepat manusia, semuanya lebih cepat cepat pintar, cepat daya, cepat dapat curdo, semuanya cepat cepat akurat, reaksi, finalitis bisa nah, ini kurang, sedang, baik, beda kan, kurang, sedang, cukup, baik, sangat baik kalau ingin, melihat, apa namanya, lebih detil lagi, ya pakai yang ini karena kan ada kurang, sedang, cukup, baik, sangat baik kalau ini, kurang sedang baik, baiknya seberapa, ya kan ini, semakin cepat lagi, hanya tabel doang ya kan, N1 nya, dilihat nih, lama naik turunnya, berapa sih nah, tapi ini hanya wacana, aku kepingin, temen-temen bisa nggak tumpul, hitung-hitung pakai lah ini, ini, sekali bikin rumus, masukin ini, Excel tarik aja ke bawah, jadi ya, oke, ya, sebagai tes nih, siapa yang akan ngukur? siapa yang akan nyatet, siapa yang pegang stopwatch? pasiennya kan udah jelas, masih suka pasiennya mas Yusuf, saya dokumentasi aja, saya dokumentasi pasiennya mas Yusuf witnesses ja Är um tu selamat menikmati